Pemirsa belum usai penyelidikan kematian Satwa secara beruntun di kebun binatang Surabaya, seekor kijang kembali ditemukan tewas di kandangnya. Di sekijang-kijang yang mati ditemukan adanya muntahan. Kijang betina yang mati ini berusia 9 tahun. Petugas KBS mengatakan sebelumnya tidak ada tanda-tanda sakit apapun pada kijang ini. Kematian kijang ini terjadi sekitar seminggu setelah kematian Harimau. Bapak Mario, Bapak Mario.